Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Kisah harut dan marut yang berkaitan dengan seorang perempuan bernama Zahra atau Zuhrah yang berasal dari sumber-sumber Israeliat yaitu riwayat-riwayat yang bersumber dari tradisi Yahudi dan Kristen Namun terkadang diadaptasi dalam literatur Islam Meskipun tidak semua kisah ini diakui sebagai sumber yang sah dalam Islam beberapa cerita tetap populer dan sering digunakan dalam tafsir dan kisah-kisah klasik Dan berikut ini adalah kisah lengkap versi Israeliat mengenai Zahra dan malaikat harut dan marut Dikisahkan di sebuah kerajaan tinggi yang ada di langit para malaikat Allah berkumpul saling berbisik dan saling berbincang ketika Allah berfirman kepada mereka Sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi Ketika itu mereka berkata Mengapa engkau hendak menjadikan di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumbahkan darah Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau Kemudian Allah berfirman Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Allah mengajar Adam seluruh nama-nama benda dan dia menempatkan di dalam syurga serta menciptakan Hawa sebagai istri dan teman hidupnya Akhirnya Adam pun melanggar perintahnya hingga mengakibatkan dia diturunkan oleh Allah ke muka bumi Jumlah manusia anak cucu Adam kian lama semakin bertambah ramai Setelah mereka berkembang biak dan bertambah jumlahnya sehingga bumi pun dipenuhi oleh dosa-dosa oleh sepak terjang mereka Karena ternyata para khalifah Allah di muka bumi itu menyembah berhala dan mereka buat dari batu Mereka sujud kehadapannya dan mereka memenuhi hari-harinya dengan berbagai jenis hiburan Sehingga karenanya seseorang sanggup melakukan pembunuhan mencuri harta orang lain dan menganiaya saudaranya sendiri Demikianlah yang mereka lakukan Sementara para malaikat terus mencatat perbuatan anak cucu Adam dalam lembaran yang tadinya putih menjadi hitam dan lebih kelam daripada malam yang sangat gelap Ketika itulah para malaikat berkata Mereka adalah para khalifah Allah di buminya Namun mereka suka berbuat durhaga kepadanya Bagaimana ini terjadi padahal Allah lah yang telah memilih mereka Allah berfirman Seandainya aku ciptakan kamu seperti mereka Miscaya kamu pun akan melakukan perkara yang sama seperti mereka Maka para malaikat pun berkata Wahai Tuhan kami Mahal suci engkau Tidak layak bagi kami berbuat durhaga kepada engkau Allah berfirman Kalau begitu Pilihlah dua malaikat dari golongan kamu Para malaikat pun memilih dari kalangan mereka Harut dan Marut Dua malaikat yang paling baik ibadahnya kepada Allah Konon pada masa itu di negeri Babylonia Kecantikan begitu terbuka Seiring sejalan dengan berbagai jenis kemaksiatan Khomer diminum di mana-mana Dan suara musik terdengar di setiap bar dan kafe Yang penuh dengan berbagai jenis kemungkaran dan kekejian Di sana terlihat ada sekelompok manusia Yang duduk membentuk lingkaran menonton pertunjukan seorang wanita yang sedang menari dan menyanyi Sementara kelompok yang lain mengambil kesempatan ini Untuk mengambil dengan diam-diam milik orang lain Yang sedang asyik tenggelam menyaksikan pertunjukan narian dan nyanyian Semua pemandangan itu disaksikan dan didengar oleh Harut dan Marut Yang dengan izin Allah telah turun ke bumi Setelah setiap dari mereka dijadikan oleh Allah seperti manusia keturunan Adam Mereka memiliki hasrat dan naluri terhadap makan, minuman, dan seks Babylonia memang merupakan satu-satunya negeri yang layak untuk disinggahi oleh Harut dan Marut Sebab Babylonia adalah negeri yang menyimpan sejuta keindahan dan pesona Yang begitu memukau hati Dan mempesona pandangan mata siapapun yang menyaksikannya Seandainya mereka berdua diturunkan di tempat lain Tentulah orang ramai tidak akan membiarkan mereka berdua Karena kewujudan mereka berdua akan menjadi sumber fitnah bagi yang lain Namun Babylonia memang sebuah negeri sejuta pesona Dan keindahan yang sebenarnya Setelah menempuh perjalanan jauh Harut merasa letih dan dia berkata Kini kurasakan dadaku begitu sempit dan kepalaku pening Sehingga tubuhku terasa berat sekali Seolah-olah seperti gunung yang tidak sanggup ditanggung oleh kedua kakiku Kemudian Marut menjawab Sepertinya kamu merasakan sesuatu yang juga sedang aku rasakan Namun ada rasa sakit yang mana di dalam perutku Harut kemudian berkata Itu suara lapar temanku Sesungguhnya kita telah menjadi manusia Setelah sebelumnya kita menjadi malaikat yang tidak pernah makan dan minum Melainkan hanya bertasbih kepada Allah dan mensucikannya Harut menatap ke langit Seolah sedang berdoa kepada Tuhannya agar diberikan makanan Tiba-tiba menyerbaklah bau daging panggang yang begitu harum Dan mengundang selera menusuk indera ciuman kedua-duanya Mereka pun bangun dan berjalan mencari makanan Tata apanya berpusing ke sekeliling mereka Hingga mereka melihat sejumlah orang yang sedang makan Mereka mendekati tempat jemuan makan itu Hingga jarak di antara keduanya Hanya beberapa langkah saja dari hidangan tersebut Sementara itu rasa lapar terus menggelitik Akan tetapi harga diri kedua-duanya menghalang diri mereka berdua Untuk mengemis atau meminta makan di kota Babylonia Namun mana mungkin mereka boleh mengusir rasa lapar jika tidak makan Kedua-duanya pun pergi duduk berdekatan orang-orang yang sedang makan Mereka hanya boleh menatapi orang-orang yang sedang makan itu Orang yang sedang makan itu pun melihat Lalu mempersilahkan mereka untuk makan bersama Mereka pun turut bergabung dan makan bersama orang-orang itu sampai kenyang Suara dan teriakan perut kini telah berhenti Selanjutnya kedua-dua malaikat itu mulai memandang orang-orang Yang tadi makan bersama mereka Tiba-tiba ada seorang wanita yang menarik perhatian Dengan kecantikan dan keindahannya Dengan rambutnya yang terurai sampai kebahu Juga dengan wajahnya yang nampak seperti bulan di malam bernama Sesungguhnya dia adalah si cantik suhrah Wanita yang paling cantik di Babylonia Namun tidak lama kemudian Mereka menyadari bahwa mereka sudah melakukan kesalahan Dan mereka harus bertobat Serta memohon keampunan di atas dosa ini Saat itu perasaan malu hampir membunuh mereka Dan perasaan menyesal menjalar ke wajah mereka Akan tetapi Belum sempat perasaan menyesal itu hilang Hawa nafsu sudah kembali menguasai diri mereka Sehingga mereka pun lama menatap si cantik suhrah itu Sementara di dalam dada masing-masing Suara keimanan bertariak semakin kuat Sehingga mereka pun beristighfar kepada Allah SWT Satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka dari dosa itu Adalah meninggalkan tempat tersebut Mereka pun segera pergi berdiri memohon keampunan kepada Tuhan Namun setelah kedua-duanya sedikit jauh Mereka mulai merasakan keinginan yang sangat kuat Untuk kembali melihat wanita itu Mereka pun menoleh Namun tidak lama kemudian Mereka kembali meneruskan perjalanannya Harut dan marut berjalan tanpa sepatah katapun Walaupun begitu masih ada kesadaran dalam jiwa mereka masing-masing Seakan-akan mengatakan kepada dirinya Kenapa kau melakukan perbuatan tadi? Kami telah melakukan durhaka kepada Allah Karena melihat sesuatu yang Allah haramkan kepada kami Harut kemudian menatap marut dan berkata Jiwa manusia yang buruk mendorongku untuk berbuat durhaka kepada Allah Oh alangkah buruknya jiwa manusia itu Marut berkata Mungkin kamu sedang merasakan sesuatu yang sedang aku rasakan sekarang Harut berkata Ya dan aku juga berasa takut Bila nanti tempat kembali kita adalah neraka Sama seperti nasib yang dialami oleh orang-orang yang suka berbuat durhaka itu Marut berkata lagi Jangan takut Kita pasti dapat mengalahkan keinginan ini Kita akan membendung hawan afsu itu Kita akan memohon keampunan kepada Allah dan bertawabat kepadanya Kedua-dua malaikat itu kemudian berlalu Menuju satu tempat yang jauh dari manusia Dimana disana tidak ada kemaksiatan Matahari mulai tenggelam Hingga bentuknya hingga berupa lingkaran yang berwarna merah Seperti logam mulia Tak lama kemudian matahari tenggelam Hingga tak sedikit pun tertinggal darinya Malam kemudian menyerang siang dengan kegelapannya Lalu bintang-bintang bermuncul di langit Hingga memenuhinya dalam festival langit yang sangat indah Harut dan Marut tenggelam dalam sholat dan tasbih kepada Allah Mereka memohon keampunan kepadanya Di atas segala dosa yang telah mereka lakukan Kegelapan malam masih semakin kelam Dan semesta pun bersedia untuk tidur Sementara kedua-duanya itu masih larut dalam sholatnya Masing-masing mereka tidak mendengar apa-apa Kecuali hanya suara angin yang mendesir Seperti suara tangisan wanita yang ditinggal mati bayinya Kedua-dua malaikat itu merasakan sesuatu yang baru biasa dialami Oleh manusia pada umumnya Dalam keadaan seperti itu Yaitu rasa takut Lalu mereka berdua mengenal rasa dingin saat tubuhnya menggigil Karena cuaca yang sangat diiringi Dengan tiupan angin malam yang cukup kencang Kedua-duanya kemudian memutuskan untuk kembali lagi ke kota Agar terhindar dari rasa takut dan kesejukan Mereka pun berangkat ke sana Jika pada siang hari di Babylonia Adalah kota maksiat dan kecantikan Maka pada malam hari Ia adalah kota para pemabuk Tidak ada seorang pun dari mereka Yang sanggup berjalan membawa dirinya Melainkan dengan langkah terhoyong-hoyong Karena terlalu banyak minum homer Babylonia juga merupakan kota keruntuhan moral Yang tidak pernah ada habisnya Harut dan Marut melihat rombongan rambah Yang pergi menuju sebuah istana Yang kukuh dan megah Mereka kemudian pergi bersama orang-orang itu Hingga mereka masuk ke dalam sebuah istana megah Yang seluruh isinya Menggambarkan kemewahan dan kekayaan penghuninya Mereka kemudian mendapati dirinya Dibawa ke dalam ruangan yang besar lagi luas Yang di dalamnya meja-meja makan Telah bertahta lengkap dan penuh Dengan berbagai jenis makanan Yang lezat serta berbagai jenis buah-buahan Yang mengundang selera Berdekatan dengan makan utama Nampak duduk seorang laki-laki Yang memakai pakaian yang amat indah Menggambarkan kekayaan yang berlebihan Walaupun begitu Mereka hanya memakan makanan Untuk membungkam rasa lapar yang tidak terperih Lelaki yang memakai pakaian mewah itu Kemudian memberikan isyarat kepada mereka Untuk duduk dan makan Dan mereka pun melakukannya Ketika kedua-duanya sedang asyik makan dengan lahapnya Sepasang bola mata lelaki itu menatapi mereka Dari jarak yang cukup dekat Homer pun disajikan kepada mereka berdua Tetapi mereka berdua menolak Karena mereka berdua tidak biasa meminumnya Lelaki itu terkejut bercampur heran Lalu berkata Bukankah kamu berdua berasal dari penduduk Babylonia ini Mengapa tidak minum Homer Tidak lama kemudian Harut dan Marut memahami bahwa lelaki itu Tidak lain adalah Raja Babylonia Sementara orang ramai yang mengelilinginya Adalah para menteri dan para amirnya Sang Raja kemudian berbicara Sementara semua orang terdiam Dan seluruh pandangan tertuju padanya Sang Raja berbicara tentang perselisihan dan persengketaan yang terjadi antara dia Dan salah seorang yang hadir di sana Menyangkut sebidang tanah Raja hendak merampas tanah orang itu secara zalim Raja selesai berbicara Dan semua orang yang ada di istana tersebut berpihak pada Sang Raja Meskipun sewenang-wenang Walaupun demikian Sang Raja tidak peduli dengan semua itu Melainkan pandangannya tertuju pada Harut dan Marut Kemudian berkata Aku menginginkan agar tetamu kita ini Yang akan memutuskan permasalahan ini Semua orang menatap Harut dan Marut Dan mereka yakin bahwa kedua-duanya Akan berpihak kepada Sang Raja Sekalipun Sang Raja bersalah Tidak pernah terlintas dalam fikiran seorang pun Bahwa mereka berdua adalah malaikat yang hanya mengetahui keadilan Oleh karena itulah Mereka berdua memutuskan perkara itu dengan adil dan benar Mereka mengembalikan hak itu kepada pemiliknya Tidak hanya itu mereka berdua memaklumkan keputusannya Bahwa Sang Raja berada di pihak yang salah Karena dia telah mengambil hak orang lain secara aniaya Kehandingan memenuhi seluruh istana Ketika orang ramai menunggu keputusan Sang Raja Namun kemudian Sang Raja berkata dengan suara yang lantang Sejak saat ini Aku lantik kamu berdua Sebagai hakim di Babylonia Para menteri keluar sambil bertepuk tangan Sang Raja bukannya memerintahkan kepada para pengawalnya untuk memenjarakan Harut dan Marut Justru sebaliknya Malah memutuskan agar keduanya dilantik menjadi hakim Oh alangkah beruntungnya mereka Demikianlah akhirnya Harut dan Marut mendapat pekerjaan di Babylonia Setelah sebelumnya mereka berdua memasrahkan urusannya kepada Allah SWT Di dalam istana Raja Harut dan Marut mendapatkan sebuah rumah yang mereka tinggali sejak saat itu Mereka berdua tidak lagi mengalami kesejukan Rasa lapar dan rasa takut Mereka juga tidak perlu lagi meminta makanan kepada orang lain setelah itu Perkara pertama yang mereka lakukan adalah bersyukur kepada Allah Berdoa kepadanya dan mensucikannya Namun demikian hati mereka tidak lagi mengalami kehusuan dan kecerdihan Seperti yang pernah mereka rasakan sebelumnya Inilah kehidupan manusia yang lemah Yang selalu mereka cuma oh saat mereka berdua masih berada di langit sebagai malaikat Sesudah itu mereka berdua berdatangan tamu baru yang tidak mereka kenali sebelumnya Yaitu rasa mengantuk dan rasa ingin tidur Ini karena kedua-duanya merasakan bahwa kelompok mata mereka terasa berat untuk dibuka Tubuh mereka sangat letih Lalu Harut berusaha kuat membuka kedua belah matanya dan mengatakan Sesungguhnya ini adalah kematian wahai Marut kita akan mati Aku berasa tubuhku sangat letih dan kedua mataku terasa amat berat untuk dibuka Kemudian Marut berkata Ini sama dengan apa yang sedang aku rasakan Ini adalah kematian Harut kemudian menjawab Aku tidak menyangka ini kematian Ini adalah sesuatu yang lain Harut mengatakan demikian sambil menguap Kata-katanya kemudian terhenti Suaranya terputus dan tubuhnya terdiam dan tenang Rupanya kedua-dua malaikat itu tertidur untuk pertama kalinya Sebab malaikat tidak pernah mengenal tidur Matahari terbit pada hari yang baru Dan itu menjadi kali pertama matahari terbit bagi mereka Setelah mereka berada di muka bumi Ketika pagi sudah datang Harut telah terjaga Kemudian berkata kepada Marut yang sedang membuka kedua belah matanya Alangkah nikmatnya tidur setelah capai dan letih Marut menjawab Aku merasa seolah baru diciptakan lagi Mereka kemudian mulai bekerja secara lebih awal Hakim Harut dan Marut mulai menghakimi permasalahan dan persengketaan orang-orang dengan penuh keadilan Sehingga semua orang menjadi ridho Dan nama baik mereka pun tersiar ke seluruh Babylonia Mereka biasa melaksanakan sholat setelah selesai memberikan pengadilan Dimana dalam sholat itulah mereka memuji dan mensucikan Allah dari segala kekurangan Mereka tidak keberatan bila raja memanggil mereka agar menemani dia makan Asalkan mereka tidak minum khamar Hari demi hari berlalu dengan cepat Sementara Harut dan Marut tetap menjalankan keputusannya diantara orang-orang dengan adil Dan mereka tidak pernah durhaka kepada Allah Hinggalah tiba hari yang telah ditetapkan bagi mereka berdua Yaitu hari permulaan bagi kedua-duanya mengalami berbagai kesulitan Ketika kedua-duanya sedang menjalankan peradilannya Tiba-tiba wanita yang cantik itu datang menghadap kepada kedua-duanya dengan membawa satu case Sehingga mereka berdua bersua kembali dengannya Sesungguhnya wanita itu pernah dijumpainya Kini mereka berdua boleh melihatnya kembali Wanita itu memang memiliki kedua mata yang indah Rambutnya pun indah dan wajahnya begitu bersinar Tidak salah lagi, dialah si cantik Zuhroh Saat itu juga keduanya teringat kepada hati mereka terus berdegup kuat Dan darah mereka berdesir dengan kuatnya Masing-masing dari keduanya berasa hairan Dengan apa yang dirasakan dalam hatinya Sesungguhnya hati manusia itu amat menakjubkan Kadangkala dihinggapi takut, kadangkala jatuh cinta, kadangkala dibakar kebencian Dan kadangkala dibuai oleh angan-angannya Sesungguhnya betapa indah dan menakjubkan sang khalik yang telah menciptakannya Ketika si cantik Zuhroh menceritakan permasalahannya Kedua-duanya hanya tertegun menatapi kecantikan dan keindahan wajahnya Tanpa mendengar apa yang dikatakannya Keduanya terpesona oleh kecantikan Zuhroh Setiap kali salah seorang dari mereka hendak menahan pandangannya Setiap itu pula dia merasakan adanya sesuatu kekuatan yang mendorong untuk memandang wanita itu Nyala bara api cinta dalam hati keduanya kian terasa tidak pernah padam Saat keduanya terbuai oleh perasaan luapan cinta yang kuat dalam hatinya Zuhroh telah selesai mengatakan permasalahannya Seraya mengatakan Inilah masalah yang ku alami Dan aku menunggu keputusan yang adil dari Tuan Hakim berdua Harut berkata Sesungguhnya permasalahanmu perlu untuk dipelajari Kemarilah pagi esok Si cantik Zuhroh menatap dalam-dalam kedua-duanya dengan rasa heran Tidak lama kemudian kedua-duanya berdiri melepaskan kepergiannya Ketika wanita itu telah pergi Keduanya terasa menyesal Harut berkata dengan nada mencelah Mengapa kamu menangguhkan masalahnya sampai besok pagi? Aku tidak tahu Itu di luar kemampuanku Aku takut masuk neraka Gara-gara wanita ini Marilah kita bertobat kepada Allah Keesokan harinya si cantik segera mendatangi majelis peradilan Untuk menanti keputusan dari kedua-duanya Yaitu Hakim Harut dan Marut Sementara itu semalaman mereka berdua tidak dapat memejamkan matanya Walaupun hanya sebentar Zuhroh masuk ke dalam ruangan dan baru saja dia melemparkan senyumannya Harut lupa kepada janjinya dan Marut pun tidak ingat kepada taubatnya Mereka berbicara dengannya Sehingga mereka memberikan keputusan yang berpihak padanya secara tidak adil Wanita itu kemudian bangun untuk beranjak Namun Harut dan Marut bertanya Mau kemana kamu? Wanita itu menjawab Aku ingin pergi ke kuil untuk menyembah matahari Datanglah bersamaku Mereka berdua bertanya Lalu apa yang akan kamu lakukan? Tentu kamu berdua akan menyembah matahari bersamaku Tidak Kami tidak menyembah selain Allah Wanita itu kemudian pergi meninggalkan mereka Sementara mereka kembali menyesali diri sendiri Mereka teringat akan janji yang telah mereka ikrarkan Harut berkata Sesungguhnya Rahmat Allah itu sangat luas Marilah kita bertahubat kepada Allah Malam itu Kedua-duanya tertidur tanpa sempat melaksanakan sholat atau memohon ampunan Ketika matahari terbit dan siang membentang Mereka berangkat untuk menemui si cantik zuhrah Dan bukan berangkat untuk menuju majelis peradilan Ketika mereka berjaya menjumpainya Wanita itu menghidangkan khamar kepada mereka Namun mereka tidak mau meminumnya Melihat zuhrah menjadi marah dan mereka pun ingin berdamai dengannya Namun zuhrah bersikeras menginginkan agar mereka berdua meminum khamar Akhirnya mereka meminum khamar Dan khamar pun mulai menguasai kepala mereka berdua Ketika dua-duanya sedang mabuk Mendadak datanglah seorang menemui zuhrah Dan dia melihat harut dan marut berada di rumah zuhrah Sedang berasyik-asyik bersamanya Melihat kedatangan orang itu Kedua-duanya nampak gugup dan terlintas di dalam fikiran mereka Bahwa orang itu akan menyebarkan rahasia mereka berdua Mereka berada di bawah pengaruh khamar Harut mencekik orang itu dan marut pun membantunya Mengakhirnya wasi malang yang tidak bersalah itu Hanya karena semata-mata dia telah melihat mereka berdua Sedang berbuat maksiat dengan zuhrah Setelah pengaruh khamar hilang dari kepala mereka dan mereka tersedar Kedua-duanya merasa sedih dan gundah Mereka ingin terbang ke langit Namun bagaimana mungkin Karena kini diri mereka terasa sangat berat Sebab telah dibebani oleh dosa-dosa Mereka kemudian mendengar suara dari langit yang menyeru keduanya Kamu memilih siksa dunia atau akhirat Mereka kemudian memilih siksa dunia daripada siksa di akhirat Sehingga mereka pun terus menerus disiksa hingga hari kiamat kelak Dalam keadaan penuh penyesalan Harut dan Marut memohon ampun kepada Allah Mereka berharap ada jalan untuk menembus dosa-dosa yang telah mereka lakukan Allah yang maha pengampun Memberi mereka pilihan untuk menentukan hukuman yang akan mereka terima Mereka bisa memilih antara menerima siksa dunia atau di akhirat Meskipun sangat berat Harut dan Marut sadar bahwa siksaan akhirat jauh lebih menyakitkan dan kekal Maka mereka memutuskan untuk memilih hukuman di dunia Allah kemudian menetapkan hukuman bagi mereka Harut dan Marut akan digantung terbalik di dalam sebuah sumur di Babylonia Sumur itu menjadi tempat mereka merenungi dosa-dosa yang telah mereka berbuat hingga hari kiamat tiba Dalam keadaan terbalik Mereka akan terus menggantung di dalam sumur itu Sebagai hukuman atas perbuatan mereka yang melawan perintah Allah SWT Selain itu keberadaan mereka di dalam sumur juga menjadi peringatan bagi makhluk lain Tentang bahaya hawa nafsu dan godaan dunia Di dalam sumur yang gelap dan sunyi Harut dan Marut merasakan beratnya hukuman tersebut Mereka yang dulunya malaikat yang paling taat Kini harus menagung penderitaan akibat dari dosa-dosa besar yang telah mereka lakukan di bumi Setiap detik yang berlalu menjadi pengingat akan kelemahan mereka di hadapan hawa nafsu Mereka yang sebelumnya merasa yakin tidak akan tergoda Akhirnya terjebak dalam dosa karena syahwat yang kuat Sementara itu berita tentang hukuman Harut dan Marut menyebar di kalangan makhluk-makhluk lain Mereka semua belajar dari kesalahan kedua malaikat tersebut Kisah ini menjadi pengingat bagi manusia dan jin Bahwa godaan dunia bisa menggoyahkan bahkan makhluk yang paling taat sekalipun Mereka yang mengetahui cerita Harut dan Marut akan semakin waspada terhadap nafsu yang ada dalam diri mereka Sahabat beriman, Malaikat Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babylonia Malaikat Harut dan Marut di dalam Al-Quran ada pada surah Al-Baqarah ayat 102 Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babylonia Yaitu Harut dan Marut Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang sebelum mengatakan Sesungguhnya kami hanyalah fitnah, oleh sebab itu janganlah kufur Maka mereka mempelajari dari keduanya Apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka Sungguh mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli menggunakan sihir itu Niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat Sungguh buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahuinya Quran Surah Al-Baqarah ayat 102 Dan demikianlah sahabat kisah tentang malaikat Harut dan Marut Yang diberikan hukuman oleh Allah di muka bumi Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh